Hai manusia lahir butuh orang lain yang kedua ketika punya hajat nengalam dunia buku mantenan seselamatan dari segi mau mau masak butuh bantuan yang mau lihat coba sekarang kalau Bu Enda kalau Bu Tati urib dewek-wek nyong bayang ini tak rumah dewek ga ngono Hai kewe acara nguputu nede alif dewek ga ngono ngeretak dewek masak dewek nampak tamu dewek Hai ya ngukuti gerabah dewek ngapa-ngapa dewek semaput mulanya kita hidup butuh bantuan orang lain sampai mati pun kita butuh bantuan orang lain kita mati geletak dati batang langkah nyawa nih geletak tak Hai rogo tanpa nyawa batang dati ne jasa jadinya jenazah jadinya kita butuh bantuan orang lain dirumati dimandikan di kafankan disolatkan orang mana orang mati maru kubur yang melaku dewek ngawak kenapa lingwis dewek ngawak pacul dek haram ngemas maru kuburan ngapa gawai-gawai luang dewek buat nonton manusia mati pun tetap bantuan butuh bantuan orang lain lahir butuh bantuan orang lain nang alam dunia butuh pengliak sampai mati kita butuh orang lain mulanya menungsa nang alam dunia uduk menang-menangan uduk gagah-gagahan tapi yang suka memberi manfaat kepada orang lain amin Allahumma khairun nas anfauhum linnas sebaik banyak manusia yang suka menembar kebaikan untuk manusia yang lain amin Allahumma ada ilmu dirosah sekarang hari ini kita sedang melaksanakan ilmu dirosah ini ini sedang kita laksanakan ada ilmu wirosah contoh ilmu wirosah ilmu warisan suatu ketika anna wong mati mati wong wadon mati dimandikan oleh sesama perempuan jenangnya bilang bewa wadon sok orang kena dirim omongan ya kadang-kadang orang sadar orang kena dirim omongan ini ketika memandikan jenazah perempuan tersebut ketika ngusak-kusak bagian pertelon farji baga kasu wong wadon lagi memandikan jenazah wanita tersebut eh si ngatu si ngomong kaya dengan enaknya lagi ngusak-kusak lagi ngatu si bagian pertelon jeruk lagi kono gue ya pertelon jeruk lagi lidah orang kena dijaga dengan enaknya dengan lanyai ngomong jenazah kewi sungguh zina pingpira sekalipun itu betul tapi kan tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah walaupun gue bener tapi tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah apalagi si mait bener-bener tidak melakukan zina kaya ngapalih nuduh anggone nopo keci tuduh hake si zina di nopo tuduhan nyaksang keci tuduhan nopo si zina nopo keresane Allah bu singa du si mait tersebut karo ngusak-kusak bagian pertelon gue keresane Allah Allah menunjukkan kekuasaannya nopo tangan lagi ngemek bagian pertelon jeruk lagi lagi ngambah bagian kono orang bisa lepas tangan nekang pertelone di betroti kaya di betroti di tarik tangan nekaya ngapa orang bisa lepas orang bisa ucul mbutan saget lepas enggak bisa lepas di betroti tangan nekang wakwakura bisa mbutan saget coba akhirnya kan tangannya penasaran kepriweli ngadu si kono baik betrat temen bang kono baik orang ngerti anak kono orang kena ditudut tangannya daripada nopo bar barisi tersebut ngapontan boke bukannya nyong betap bagian kena baik ini orang kena ditudut tangan orang bisa ucul darah ini betap bangkin kono baik lah kenapa kok bisa nempel kaya kue wakwak selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidullah Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Wallahu ma'ashabirin Subhanakala almalana illa ma'alamtanana Inna ka anta al-alimul hakim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Qul mandal ladhi yaasibukum minallahi in arada bikum su'an Atau arada bikum rahma Wa la yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira Wa qal aidun min haqqil waladi alal walidi thalasadun asya Ayyuhsina ismahu ayyuhzawijahu idha adrak Ayyuhallimahu alkitab alkitab ayat al-Quran Wa qal aidun man salakan tariqan yaldamisu fihi ilman Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Allahumma Amabad hadratal muhtaramun wal mukaramun Para alim ulama para kiai Alladhinahum wa rosatul ambiya Wa wala khos Ngarasanipun abah saya romo kiai haji amir Abdullah Engkang tansa kulu gurumati kulu ta'adimi Sedoyo para alim, para kiai, para masyayikh Engkang tansa kulu gurumati kulu barpundi barukang ilmunipun Siang pentering ratri, para kiai Engkang tansa sumanding kitab suci Kepareng bibir wahyu kalaming ilahi Minong kopo warise kanjeng nabi Apa toh kang diwarsi kelawan kanjeng nabi Buatan kejawi akhlak kelawan ngilmunai kanjeng nabi Engkang mikunani tumrap kulu panjenengan sami Allahumma Engkang tansa kulu gurumati poro sesepu pini sepu Aji sepu kasepuan Engkang pono engpamawas lepdu ing pitutur tansa kulu gurumati Engkang tansa kulu gurumati Termasuk ulinuha Hasil ini bocah sunda Bocah sunda Nekmongjau berarti ulin Ulinuha Yang saya cinta yang saya banggakan Adikulanang de alif Termasuk ponakan saya juga namanya alif Adik saya jenengi afif Ponakan kulu jenengi afik Ponakan kulu jenengi alif Akabwe Termasuk de alif alfin wicaksana Semoga jadi anak yang soleh Anak yang alim Anak yang berguna untuk keluarga Untuk agama Untuk bangsa dan negara Amin Allahumma Lanporo rawuh Boten supay pejabat pemerintah setempat Wontending desa Tritihwetan Kecamatan Jeruk Legi Pejabat pemerintah setempat yang terhormat Bopo kepala desa pemerintah setempat yang terhormat Minongko pengemban amanah dari rakyat Memegang amanah dari masyarakat Agar membuat kebijakan yang bermanfaat Menuju umat yang masalahat Agar masyarakat Tritihwetan setoyom Masyarakat Bisa selamat dunia dan akhirat Allahumma Kororawuh Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Hadirah Rahimahkumullah Marilah kita penjatkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Bi qawlina Alhamdulillahi Rabbil Salawat salam Tercurah kepada Bagindakan sang rasul Muhammad Salallahu alaihi wasalam Yang kita nantikan syafaat Pertolongan Bencang Menteri Jawa Mila qiyamah Allahumma Alhamdul Bis disyapakan Perawan Selawai Nampak Kajamir Memang anggil ya Bu ya Janai semua orang Itu sudah punya pasangan Masing-masing Jadi yang namanya jomblo Yang namanya belum punya Belum menemukan pasangan Orang yang jomblo Itu bukan tidak punya pasangan Tapi belum menemukan pasangan Dan yang namanya jomblo Aja khawatir Jomblo Pasti akan berakhir Nek orang nang pelaminan Nang kuburan Semua orang Sudah ada catatan pasangan Masing-masing Wong sendal B2 pasangan Truk di gandrengan Masa kamu kontangan sendirian Kan kasihan Makanya orang yang belum menikah Ditanya Kenapa kamu belum menikah Jawabannya simple Cinta tidak harus memiliki Yakinlah Semua orang Sudah Ada tulisan pasangannya Masing-masing Jodoh-jodoh Jodoh-jodoh Kodra Tegusti Allah Alhamdulillah Dan yang namanya Umur Kulo 22 Genep kemarin April 27 April 2022 Kemarin Umur saya kan baru genep Rolikur tahun Tapi walaupun Rolikur tahun Sudah ada Rambu-rambu Rambu-rambu Rambu-rambunya adalah Al-Maut Ibunya kesel Kerja Bapak kesel Kerja Panas-panasan Kesel Capek Keringetan Begitu Ngesok Yang dilontarkan kalimat Adalah Nopo syukur Alhamdulillah 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 Tenggeng selonjor Tenggeng lempeng Nagek Geger Tenggeng selonjor Rakan sampah Sampah Alhamdulillah Wong nampah hadiah Ya pada Pai Ngucap Alhamdulillah Pertanyaan adalah Kenapa Mati Sebagai Hadiah Dan Kenapa Mati Sebagai Ngasoni Wong beriman Ngasoni Bergane Wong urib kue Kesel Kadang Wong sok Ngantika Ya Allah Nyung kurang Apa Solate Mempeng Ngajine Rajin Minggu Manis Ngaji Selasabok Lepage Ngaji Malam Jemua Ngaji Minggu Ahad Nopo Ahad Pagi Ngaji Nganti 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 Ngaji Soda Kodilak 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 Pung Urib Nangalam Dunya Mesti Akeh Ujian Nek Akeh Kumbaan Jenenge Londri Murrib Nangalam Dunya Kue Akeh Ujian Kadang Kala Solate Wis Api Kulon Jenengan Solate Api Ngajine Rajin Puasane Mempeng Aja Menising Wajib Ramad Sing Sunnah Puasa Bedila Bedila Kodiluar Biasa Kodilak Akeh Masalah Bertobe Akeh Ujian Bertobe Tobe Kue Kenang Apa So Kadang Kita Berpikir Nge Bung Solate Api Masalah Datang Terus Ngajini Mempeng Anabai Perkarane Urib Urib Banyak Masalah Ya Kue Men Ngapa Ben Menung Sajar Allah Ora Pat Tia Bet Urib Nang Alam Dunya Jel Sikene Uripe Apa Enak Gwlet Kerja Kepenak Misale Tiga Kepenak Gwlet Bojo Kepenak Bojone Ayu Wis Ayu Anake Wong Suki Anake Wong Pangkat Eman Iru Ngembangir Pipine Gemoy Meripate Sipit Pokoknya Ayu Luar Biasa Anake Wong Suki Eman Mudah Nopo Nopo Kepenak Rezakini Dikawai Gampang Dilala Nanti Punya Anak Anak Manut Soleh 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 Tidak Ada Beban Neng Alam Dunya Kebetan Neng Alam Dunya Moh Mati Mulani Kedangkala Keneng Apa Menung Sosolat Tewis Apik Zakat Terajin Soda Kue Mempeng Kue Anak Baik Bertupi Tumpui Masalah Urib Adalah Rangkaian Permasalahan Dilala Dwe Bojo Ayu Galak Ngungguli Malekat Zabania Dilala Dwe Bojo Manut Irang Ngungguli Kupluk Jajal Dwe Bojo Ngungguli Kupluk Sepira Ngungguli Jajal Kupluk Ngungguli 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 Kupluk Coba Anabai Masalah Orat Tekakeng Bojo Tekakeng Anak Orat Tekakeng Awake Dewek Anabai Masalah Yang terjadi Kupluk Kersani Allah Men Ngapa Menungguli Tiba Masalah Ben Menungguli Orat Pati Betah Urib Nang Alam Dunya Orat Kebetan Orat Kerasan Urib Nang Alam Dunya Nek Kebetan Nek Kerasan Banget Moh Ninggala Nang Alam Dunya Terlalu Cinta Dengan Urusan Dunia Dunia Maka Betul Nopo Al Maut Nopo Tadi Tuh Fadul Mumin Mati Adalah Hadiahnya Untuk Orang Yang Beriman Wong Tini Hadiah Ngucap Alhamdulillah Barokai Nambah Hadiah Mati Kita Bisa Berjumpa Dengan Allah Kita Bisa Berjumpa Dengan Ganjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bisum Lebut Teng Suarga Nek Gusti Allah Al Maut Roh Hattul Mumin Mati Sejatinya Adalah Ngasone Wong Beriman Istirahatnya Orang Beriman Kok istirahat Ya Nang dunya Rekasa Ngibadah Rekasa Macakur'an Rekasa Ngantuk Meripat Larat Dan sebagainya Subuh Rekasa Esuk Esuk Tangi Rekasa Mencidak 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 Perjuangan Luar Rekasa Rekasa Begitu Kita Mati Karena Kita Sudah Berjuang Neng Alam Dunya Wong Urib Sing Penting Perjuangan Gusti Allah Orang Memandang Wajah Orang Mandang Ayu Rupani Orang Mandang Ganteng Bagus Sekabe Ayu Akayang Apa Ayumu Tenanan Orang Editan Gawai Mama Sedeg Degan Innallaha Layang Buru Ila Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Yang Buru Ila Kulubikum Wa Amalikum Gusti Allah Tidak Memandang Wajahku Tidak Memandang Wajahmu Tidak Memandang Pasuryanku Tidak Memandang Pasuryanmu Tidak Memandang Mukaku Tidak Memandang Mukamu Tidak Memandang Raiku Ra Giyati Raimu Raimu Kena Coba Orang Memandang Nopo Suwarikum Wajah Kulun Jenengan Orang Memandang Wa Amwalikum Bandah Tapi Allah Memandang Nopo Datang Kulun Jenengan Kulubikum Arti Kulun Jenengan Niat Ikhlas Kulun Jenengan Wa Amalikum Ngamal Soleh Kulupan Jenengan Amin Allahumma Murib Nang Alhamduanya Rekasa Yang penting Yang penting Yang penting Adalah Perjuangan Perjuangan Bagaimana Mencedak Anak-anak Kita Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Allahumma Mulanya Wong Nikmatikudune Asline Ngucape Alhamdulillah Wong Mau Dalile Mati Adalah Hadiah Dan Mati Adalah Ngasuh Istirahat Anak Wong Mati Tanggani Ngucap Innalillah Keluargani Ngucap Innalillah Kan Sabatir Ngucap Innalillah Tapi Awak Yang mati Ngucap Alhamdulillah Barukah Kita Mati Dati Wong Sing Iman Ngasuh Barukah Mati Dati Wong Sing Iman Mendapatkan Hadiah Bisa Berjumpa Dengan Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mulani Ibu Nginjang Teng Teritewatan Anawang Mati Ngucap Alhamdulillah Sing Ngucap Udo Wong Liyah Tapi Awak Kedewa Ngu Loh Anawang Mati Kayak Tenggene Yang mati Alhamdulillah 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 Ngu Awak Kayak Pribadi Nih Masing Masing Tenggene Ninggal Yang Ngucap Innalillahi Wa Innalahi Ranji Saking Allah Balik Kemarin Kusti Allah Tapi Untuk Diri Sendiri Karena Kita Adalah Insya Allah Yang Beriman Mati Adalah Cukup Sebagai Hadiah Kita Pribadi Mati Adalah Ngasuh Untuk Kita Pribadi Kita Syukur Kalawan Allah Ngucap Alhamdulillahi Rabbil Amin Allahumma Alhamdulillah 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 Muzah di Amin DHz Nabi Wa Sallal Wasallam Ala DHz Nabi Nabi Al Mugaram Nabi Al Musharraf DHz Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 apok gantum dan sebagainya gawainakang maunekang asal ekang tanturnduhur lemah mangan kita bet di tanggung nang lemah asal menung sa asli ne asal ekang lemah mangan be hasilkan lemah mati pun dipendrem nang jero lemah mula menung sa kelingan ayat insyaallah orang bakal semang apa meneng sombong takabur sombongnya apa ne asal ekang lemah mangan be hasilkan lemah mati pun kita kembali ke lemah sugih kaya ngapa ampuh kaya ngapa hebat kaya ngapa tetap mati nih dipendem nang lemah orang nang jero toples coba gue pengeling-ngeling mati dipendem nang jero toples asal ekang lemah mangan ekang lemah mati pun kita kembali ke tanah walakat khalaknal insana min sol solim min hama immas nun sungguh manusia asal kejadian pertama bentuknya kue asal ekang tanah dari lem lemah jadi nih ibu nih dua tangga kok orang gelam goyub rukun karo tanggane orang gelam goyub rukun karo kanca batire orang gelam goyub rukun karo seduk lure senangan negawai congkrak senangan negawai rusuk senangan negawai ribut orang nana adem ayeme karo tanggane mungkin minuli gawe kang tanah sengketa kang tanah sengke sengketa hakai katai manusia adalah makhluk sosial gelam mora gelam menung sa kue adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain gagah kaya ngapa ampuh kaya ngapa sekti kaya ngapa menung sa ora bisa urib dewekan minimal telung perkara tidak bisa hidup sendirian yang pertama lahir lahirnya tok be butuh bantuan orang liha kecuali kucing kucing meteng dewek memanak dewek babaran dewek minda anaknya dewek pitungguan minda anaknya dewek mandiri kucing kalau kita manusia kulo lahirnya butuh bantuan orang liha ini kakang kakangnya kulo lahirnya murah yang tampah yang duru tampah kulo niki lahirnya mandiri larang guys lahirnya tahun rongi yang setiuna jajal sikidati ini nopo abri liha tahun rongi kulo bayi larang melebumaring apa kayak akuarium apa sih inkubator coba bayi larang bayi larang saya lahir butuh bantuan yang mong liha butuh bantuan yang pak suti yono sekarang jadi rumah sakit abri liha dulu namanya rumah sakit suti yono tahun 2000 saya dilahirkan karena saya lahir prematur nah 6 bulan 28 hari mulai ini butuh yang namanya ingku batur gawa baling ma taruh botol segi banyu wanget enang desa langka ingku batur masa gak ini kalau gerdu segi lamu kayak pitik masya Allah saya lahir butuh bantuan yang mong liha butuh pak suti yono butuh para suster butuh sebagainya perawatan bi bidan dan sebagainya butuh orang lain manusia lahir butuh orang lain yang kedua ketika punya hajat neng alam dunia bukuen mantenan seselamatan dari sekino pemawan masak butuh bantuan yang mong liha coba sekarang kalau bu enda kalau bu dati urib dewek-wek nyong bayi ini di rumah dewek ngono kewe acara nguputu nede alif dewek kan ngono ratak dewek masak dewek nampak tamu dewek ya ngukuti gerabah dewek ngapa-ngapa dewek semaput mulai nih kita hidup butuh bantuan orang lain sampai matipun kita butuh bantuan orang lain kita mati geletak dati batang langkah nyawa ini geletak tak rogo tanpo nyowo batang dati ini jasa jadinya jenasa jadinya kita butuh bantuan orang lain dirumati dimandikan di kafankan disolatkan orang lain orang mati marung kuburan marung kuburan melaku dewek ngawak kenapa lingkis dewek ngawak pacul dek marung kuburan ngapa gawe luang dewek butan-untan manusia mati pun tetap bantuan butuh bantuan orang lain lahir butuh bantuan orang lain nangalam dunia butuh pengliak sampai mati kita butuh orang lah lain mulanya menungsa nangalam dunia utuh menang-menangan utuh gagah-gagahan tapi yang suka memberi manfaat kepada orang lain amin Allahuma khairun nas anfa uhum lin nas sebaik banyak manusia yang suka menempur kebaikan untuk manusia yang lain amin Allahuma ada ilmu dirosah sekarang hari ini kita sedang melaksanakan ilmu dirosah ini ini sedang kita laksanakan ada ilmu wirosah contoh ilmu wirosah ilmu warisan suatu ketika anna wong mati mati wong wadon mati dimandikan oleh sesama perempuan jenengnya bilang wadon sok orang kena dirim omong aneh ya kadang-kadang orangnya sadar orang kena dirim omong aneh ketika memandikan jenazah perempuan tersebut ketika ngusak-kusak bagian pertelon farji baga kasu wong wadon lagi memandikan jenazah wanita tersebut eh sih ngatu sih ngomong kayaknya dengan enaknya lagi ngusak-kusak meniku lagi ngatu sih bagian pertelon jeruk lagi jikono gue pertelon jeruk lagi lidah orang kena dijaga dengan enaknya dengan lanyai ngomong jenazah kewis nguh zina pingpira bicara cepat lagi sekalipun itu betul tapi kan tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah walaupun gue bener tapi tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah apalagi si mait bener-bener tidak melakukan zina kayaknya paling nuduh anggone nopo keci tuduh hake zina nopo tuduhan yang sang keci tuduhan nopo zina nopo keresane Allah bu singa dusi mait tersebut karong usap-usap bagian pertelon gue keresane Allah Allah menunjukkan kekuasaannya nopo tangan lagi ngemek bagian pertelon jeruk lagi lagi ngambah bagian kono orang bisa lepas tangan yang pertelone dibetoti kayak dibetoti ditarik tangan kayak apa orang bisa lepas orang bisa ucul mbutan saget lepas tidak bisa lepas dibetoti tangannya mok wak wak orang bisa mbutan saget coba akhirnya kan tangannya penasaran kepriweli ngadu si kono baik bata teman bang kono baik orang ngerti yang kono orang kena ditudut tangannya daripada nopo barisi tersebut ngapontan boke bukannya nyong betap bagian kene baik ini orang kena ditudut tangan orang bisa ucul ntarani betap bagian kono baik lana apa kok bisa nempel kayak kue wale aduh ngapontan gue ini sengaja keperucut omonganku keterucut omonganku orang sengaja keceplos ngomong nuduh zina maring mayit tersebut oh kaya kue akhirnya didatangkan para kiai kiai tingentikani ya kiai apa niki pripun sarannya lana ngapa niki si yang memandikan menuduh zina nuduh fitnah memfitnah si mayit perkorozi zina akhirnya ulama kumpul sama-sama berpendapat ulama yang pertama berpendapat kaya kue kaya kue miki pripet masalahnya sing urib nuduh maring sing mati nuduh zina ya karena sing salah adalah sing urib karena sing urib wani nuduh zina maring mayitai kan sing salah adalah yang hidup ya kaya kue kaya kue sing salah karena sing salah sing urib sing ngalah juga kutuli sing urib caranya bagaimana tangan diketok tangan diketok ulama yang satu lagi beda pendapat lagi yaudah bisa kaya mudah sanggat lana ngapa lho mosa nabang mati barang sing dutuh haknya mayit tersebut diketok kuburan orang apa sing dutuh haknya mayit tersebut enggak bisa itu bukan hanya si mayit enggak bisa lepupun sarani kaya enggak coraku si mayit kan sudah tidak punya tanggungan nang dunya artinya sudah tidak punya urusan urib ngalam dunya oke baik sing mayit baik sing mati baik lepupun sarani virginity ketok jadi anak orang melakukan tritih ketokan sesuatu gundal gandil gundal gandil es ribut bodo-bodo berpendapat orang ketemu solusi akhirnya ulama-ulama ini berkumpul datang kepada siapa kepada imam besar yang namanya al-imam malik bin anas yang mendirikan mazhab maliki imam malik guru ini pun sintan al-imam muhammad bin idris as-safi'i ini ku guru ini pun imam syafi'i yang mendirikan mazhab syafi'i jadi imam malik adalah gurunya imam syafi'i imam malik dia tanya ya imam apa saya minta pendapat ada masalah seperti ini masalah apa diceritakan ilmul wirosah imam malik temunggul sedela nyun petunjuk karo Allah nyun petunjuk penjenengan apa jawaban dari Allah lantaran imam malik wong sing duesalah nangalam dunia urung jaluk pangapura nangalam dunia gusti Allah urung arab aweh pangapura sama dengan hal ini gusti Allah urung arab pangapura ini wong urib tersebut kalau wong urib tersebut urung jaluk pangapura karo mayi tersebut karo mayi tersebut caranya pangapura bagaimana kiai cara ini adalah sing urib sing noto karena duesalah kutu gelem awake kutu gelem rido awake disabet dicambuk 80 kali sebagai simbol minta maaf yang hidup kepada yang sudah tidak ada karena salahnya yang hidup adalah nutu zina kepada mayi tersebut ini bukti bahwa wong sing maring wong mati duesalah urung jaluk pangapura gusti Allah berurung maring pangapura apa menikulun seneng esipada pada urib ngalam dunya mulai acaranya adalah halal bihalal saling menghalalkan kesalahan satu sama lain kenapa ya karena gusti Allah orang pangapura kelamun kita sesama manusia punya salah punya sangkut buat kesalahan belum saling memaafkan satu sama lain kersana Allah cambuk yang hidup tersebut cambuk 80 kali tangannya lepas tangannya ucul dari fariciter sebut ini namanya ilmul wirosah tidak ada pelajarannya tapi langsung petunjuk saking gusti Allah lantaran ganjang rasul muhammad sallallahu alihi wa zalam ilmul wirosah yang selanjutnya contoh ulama modern belum lama kalau imam malik kan sudah ada ulama kontemporer ulama modern ini sezaman dengan buya hamka lahirnya tahun 1911 namanya syekh mutawali asya'rawi syekh mutawali asya'rawi adalah penasihat di al azhar niki syekh mutawali asya'rawi sosok orang yang luar biasa masya'allah ilmuni masya'allah alim hebat masya'allah lah niku datang ke konferensi para ulama ulama internasional kumpul konferensi ulama ulama dunia ada sosok ada seorang profesor doktor mandan sombong mandan sombong 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 asalkan sombong tapi nyombong yang biasa malah dosa tapi nyombong hukumnya adalah sosok gue ngapak memberi pelajaran kepada orang tersebut nah ini ada profesor dokter sekolah duur ngungkul lewit kelapa sekolah duur profesor, dokter, masya Allah tapi rada sombong rada nopong adikang adikung adik guna ngandel ngandel ke ngandel ke ngilmune ngandel ngandel ke jaba tane dumih suge dumih ilmune angkeng sombong karena sombong sombong ngesisan seh mutawali mengejutkan pertanyaan dan ini profesor senantang dulu eh seh mutawali apa? saya jawab senantang dulu, akhirnya tantang juga oleh seh mutawali eh profesor pripun seh ini bansin kau ngerti aku tak takon ya, takon apa? ini dulu rasulullah muhammad salallahu alaihi wasalam meninggal dunia jasanya kan dimandikan disucikan air bekas memandikan jasad ganjang nabi sekarang lahirnya kemana? umpamane ilang ilangnya mari ngenti umpamane disimpen disimpen sekarang dimana tempat letaknya simpanan air bekas memandikan jasad ganjang nabi wah ini bingung penjenengani profesor bingung aduh butuh puyir bingung bingung orang ketemu jawabannya akhirnya nyungun waktu kepada seh mutawali ya seh saya minta waktu beberapa hari enggak ngapa? enggak let kita enggak let dalil untuk menemukan jawabannya oke diberi waktu beberapa hari oleh seh mutawali setina buka kitab orang ketemu-ketemu raksing siji buka ketuk siji lorotul bapak kitab orang ketemu-ketemu tidak serta lili tidak ketemu akhirnya satu hari dua hari orang ketemu tiga hari orang ketemu akhirnya begitu capeknya cari dalil cari rujukannya ngantik buka kitab keselen keturun ini profesor di atas kitabnya tertidur di atas kitab kitabnya kersani Allah profesor tersebut bermimpi bertemu berjumpa dengan rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa zalam bertemu dengan kanjeng nabi tapi dalam mimpi tersebut kanjeng nabi mimpinya tersebut kanjeng nabi itu tidak sendirian diderekakan oleh seseorang di belakang kanjeng nabi singgawa lentera ini cara teritifatan apa bu petromak apa ini petromak itu lampu yang ditenteng ini lentera ini petromak cara merikin gampangannya petromak gampangannya mawan cara seniki petromak leniku ngawa petromak orang di belakang kanjeng nabi ada berarti jeng nabi dan satunya lagi yang membawa petromak ngawa lentera ini ku leniku profesornya syukur masya Allah alhamdulillah ya rasul kula jumpa kali penjenengan ya apa saya pengen bertanya takun apa jenengan kan meninggal dunia dulu ya kapundut ya jasad dimandikan betul akhirnya kemana ya rasul bekas memandikan jasad penjenengan dijawab oleh orang tersebut yang ngertanya bulan sejati kapundut kanjeng nabi meninggalnya kanjeng rasul jasad jeng nabi dimandikan akhirnya itu jatuh ke bumi rembes maring segara diangkat oleh awan dati mendung rata maring bumi dati banyu ud ud di bayi lemah nang bumi sing ketibanan banyu ud dan bekas air memandikan jasad ganjang rasul menurut jahaning jaman besok jadi dukule meci dukule musol musola lho oh ngono iya eh seneng ketemu jawabannya ngulet tipiran dina orang ketemu orang ketemu kan seneng wah seneng ibunya ngulet kelambi orang jam orang ketemu orang ketemu orang ketemu kan seneng apamani ini telung dina patang dina nampai ketemu senengnya luar biasa tangi dari tidurnya bangun dari dunia profesor tersebut menghampiri seh mutawali ya seh apa saya sudah menemukan jawabannya oh gembira riang seneng wah saya sudah menemukan jawabannya jawabannya apa jerekan jang nabi ya jang nabi ngendika bahwa banyu nekwe tiba maring bumi rembes maring segarat diangkat oleh awan dati ini banyu udan dibail bumi sing ketipanan banyu udan gue mau dukule mejid dukule musa musa jere seh mutawali ngendika oh gue profesor tapi gorok gue ngelombo kamu berbohong loh pripun pripun ya seh sing ngendika duduk kanjeng nabi sing ngomong kue sing buri kanjeng nabi sing gawa lampu teplok sing gawa lentera sing gawa petroma sing ngendika dudukkan sing ngomong kue sing gawa lampu teplok kaget loh kok jenangan ngertos itu kan di mimpi saya ya aku ngerti kengeng nopo merganis sing gawa teplok kue aku ini namanya ilmu wirosah ilmu warisan zaking Allah dikendaki oleh kusti Allah Masya Allah salah satu mendapatkan ilmu wirosah bapak suka ziarah kubur ke makam makam wali-wali negus di Allah betapa seorang sosok ulama yang namanya Asyih Bah Ehsan Jampes mengarang yang namanya kitab Syirot Juttalibin mengarang yang namanya kitab Manahijul Imdad itu ngaji tapi amalannya seneng ziaro kemakam poro wali seneng ziaro kemakam poro orang-orang alim ketularan ngilmune ketularan barokai wong sing ngalim barokainya kita ngaji barokainya kita ziaro kubur barokainya kita ziaro kubur pada orang-orang soleh orang-orang yang alim setidik mendingi kita ketularan barokai wong sing wali negus di Allah wali negus itu tidak mati rohnya tetap hidup dan bisa jalan-jalan jawaban roh kui urusan negus Allah roh itu artinya hidup mulanya ibune tinggal bagaimanapun jeng nabi mengajarkan kirim doa dan roh selamanya hidup rohnya kan jeng nabi bisa jalan-jalan rohnya para suhad jalan-jalan rohnya para nabi rasul jalan-jalan sebetulnya roh kita juga bisa jalan-jalan bisa jalan-jalan cuma roh kita waktu nang dunya wis ake salah wis seneng lomboni wis seneng mak siat sehingga roh dikekang oleh malaikat sehingga roh orang bisa jalan-jalan kan masyur ketika njing nabi ketika bakal kapundut ketika akan meninggal dunia cung maring sohabate eh sohabat ngeh ya rasul kue rusak nangis nik aku mati kue aja nangis lagi nampo ya rasul umpamane aku urib baik ya alhamdulillah umpamane aku mati ya apik loh kongetan ya rasul simpel nabi nabi mati itu simpel mudah saja umpamane aku urib baik saya bisa ngelanggeng sunnah-sunnah sunnah caranya makan sunnah caranya bergaul dengan keluarga bergaul dengan lingkungan tetang tetangga sunnah-sunnah yang bisa dilanggengkan oleh para sohabat umpamane saya mati itu juga baik barokah saya mati saya akan lebih dekat dengan Allah ini aku caket kalau Allah dilengkui ngelakuni bagus aku tinggal memuji gusti Allah aku caket kalau Allah aku ngelakuni kesalahan aku dengan mudah minta maaf pada Allah lebih dekat dengan Allah ini ruhnya para nabi ruhnya para rasul para suhada ruh kita sebetulnya ya urib cuma mergani ruh kita sudah rusak dengan alam dunia kakean ngelomboni kakean bodoni kakean mikiri THR kakean mikiri BLT kakean mikiri PKH akhirnya ruhnya rusak kakean bodoni akhirnya ruh kita dikekang oleh malaikat sehingga orang bisa jalan jalan dan bagaimanapun ruh kita membutuhkan bantuan dari yang masih hidup terutama bantuan doa dari anak-anak kita anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleh tadi pak yay amir ngentiko awal adun soleh in yad awla doa dari anak-anak kita sing soleh dan soleh doa dari D. Alif Alvin Wicaksana mendoakan 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 anak kita lho baru kain nang tritewetan dua anak-anak soleh hal salah satunya salah satunya kalau ibu mendoakan orang lain butuh alamat kirim ganjaran maring wong liya butuh alamat khususun khususun ilah arwah khususun ilah hadrati misale ulinnuha al-fatihah aja di baca sikit kemung contoh saja ngusak kipengin maca fatihah contoh karena saya adalah orang lain bagi ibu karena saya ajina biyah karena saya orang lain maka butuh alamat khususun ilah hadrati khususun ilah arwah khususun ilah ruhi sopo pak sopo mbah sopo butuh orang lain karena orang lain butuh alamat tapi kalau orang tua anak orang tua anak sholat dengan otomatis orang tua kelubiran ganjaran sholat anak anak sodako dengan otomatis tanpa alamat sekalipun orang tua mendapatkan ganjaran sodako anak inilah penting orang tua tanpa kirim alamat sekalipun anak kepada orang tua sudah otomatis ganjaran nyambung alhamdul orang tua butuh alamat khususun ilah ruhi sopo ulin khususun ilah arwahi nasikin misalnya 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 khususun ilah arwahi sopo 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 misalnya butuh orang lain butuh alamat tapi kalau orang tua tanpa alamat sudah otomatis 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 anak sholat orang tua kelupiran ganjaran anak sodako orang tua kelupiran ganjaran anak lakonis saya apa mindah beling dalam ring pinggiran orang tua ganjaran sepele tapi ganjaran gede masya Allah anak macak quran anak 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 berkelupiran ganjar secara otomatis masya Allah bahkan anak yang dicetak dengan proses yang sesuai dengan ilmu setiap hembusan anak kue napase bocah yang tiap hari melebuh matu napase bocah kue dati malaikat malaikat yang tiap hari menjalu mengapur selama bocah mengembuskan nafas mengalami dunia mulanya aja heran bujang dong urung patia mandi perawan dong urung patia dijabah tapi nik wong duwe anak bahkan imbah putri duwe putu lewe mantep gampang dijabah Allah luar biasa mergani apa wong nik duwe bojo nik nyinggung pak kamir gampang banget ganjaran ulin gue liat ganjaran siki anggel bu yang kamu bojo bar subuh wih disiap na pira pak kamir selawai aduh aduh anggel temen ulin milih ya iya 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 dikobyok ya iya iya nge selawai siapa sing mentuk tak 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 mariyati bisa neng asya Allah ontan bunyi bunyi muriyati lihat iya aduh bu mariyati baper neng masya Allah yanila barokah kita ngajir sehat bungi bungi bu mariyati masya Allah di anak perawan orang iya ibu mariyati bilang ya kronyong bahaya masya dari Allah selalu ala nabi muhammad keneng apa orang yang sudah menikah bahkan sudah punya anak bahkan sudah punya putul cepet dijabak Allah perjuangan angguni ngibadah mulani barokah ngibadah nikah istihanna fil ibadah memudahkan ngelakuni ngibadah ulin bujang jenengan yang masih perawan ngelakuni ganjaran angel sholat dewekan ngapa-ngapa dewek ngulet ngilmu dewek tapi barang debojo punya partner sing mau ganjaran biasa-biasa baik bsb biasa baik biasa baik tapi barang karobojo ganjaran luar biasa contoh ngunjuk dengan gelas yang sama kalau sunahnya minum rasulullah itu kan pakai tangan kanan terus bismillah dan minum tiga kali tegukan tiap tegukan nopo tiap minum nopo niku tanpa nafas langsung teg teg tiga kali rampung alhamdulillah tapi barang 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 duwek bojo tanpa maning sunah ganjaran rasulullah kalau ngunjuk seperti tadi terus kalau bersama istri itu oleh Aisyah garwani kanjeng nabi itu dicari bekas nyakan jeng nabi beda kalau pengantin jaman siki dibekas mas rasulullah kalau ngunjuk kanjeng nabi menawing ngunjuk sunah tiga kali tanpa bernafas tanpa campur nafas maring banyu menghindari nafas ketemu banyu langsung tanpa bernafas tiga kali rampung alhamdulillah oleh Sayyidah Aisyah dikulati bekas kecupan kanjeng nabi cucupan nabi dipato batasi sebelah pun timah sebelah pun tinjeng rasul kene sebelah mereka dicucup oleh Sayyidah Aisyah ganjaran dupel lawlin harap ngecuk sapa ya mbak mulan mulan orang baca mulan jenangan bersyukur mbak masing sepadat dui bojo alhamdulillah disyukuri gampang ganja rane ngapang-ngap gampang kepenah ganja rane masyaallah mulan pelajaran kita bersama yang sekarang yang sekarang sedang terjadi marak terjadi nopo ada seorang ibu datang ke saya ngantin telangsa sulit sulit kengin kengin nopo bu masyaallah anak kekula kengin nopo anak kekula anak kekwato nekulah kengin nopo kengin nopo perawannya jenengan kalau orang tua dulu golet calon mantu itu kan butuh yang namanya tes tesan ada tesnya orang sembarangan lebo casiki wong tua orang ngerti rembukan apa apa ejike ciktaka dekorasi lamaran garo fotografer apa nasi ngeki mas anak ngekulah ngekulah ngomong anak oke wong tua orang disengi rembukan ejike ciktaka dekorasi lamaran karo fotografer begitu dikelar dekorasi lamaran foto cekrek dengan pedenya calon lanang patun ceklantangan lebon lebon cincin di foto cekrek titulah instagram karo wa alhamdulillah sudah lancar sudah selesai oh walah nuwun sewu itu namanya almujahirin salah satu dosa singora gampang di ngabor karo Allah adalah ngelakoni dosa dengan terang terangan si dosa nek ngeliri wakna wong tua wong tua surip wong tua wis orang anak wong tua orang diseng ngerembukan perkara lamaran nomor loro urung sada di bocok cekl-cekelan tangan di foto sisan di umber nangkanan media sosial di telang wong ag itu namanya kemaksiatan yang dilegalkan lagi marak sekarang ibu nanti nangis ya Allah masul ini anak kula kula orang disenggir bukan apa-apa tekat dekorasi karo fotografer kula nangis kula lang sama sul ini ini yang sedang terjadi hari ini bu dengan pedenya dengan gagahnya ceklantangan lebon-lebonan cincin blek blek cincin masya Allah patangki lo melebungin les dari ceklantangan ceklantangan urung sahagama negara ceklantangan ya Allah di foto di posting nang wa nang instagram dan sebagainya itu namanya dosa almujahirin dosa yang dipertonton kan kemalah dosa singgora bakal tinggap kera kusti Allah ini ke masya Allah ajaman ning nuwon sebu ajaman ning kok lamaran siji ajaman ceklantangan seling memandang tatap wajah yang tidak ada kan boleh ada beberapa faktor yang membolehkan laki-laki dan perempuan bertatap muka ada empat yang pertama adalah mencari ilmu untuk ilmu seperti ini ini kan dinyati pengen nyawang ngulin dinyati ngolet ngil ngil maka ibu ini boleh memandang saya karena saya laki-laki jenang perempuan boleh memandang saya karena disini ini adalah tolabul ilmi ini apa ini nomor loro boleh memandang wajah yang bukan mahrum yang kedua kan ada pengecualian yang kedua adalah muamalah misalnya ibu ini jaga toko misalnya warung kopi saya boleh melihat ibu karena niat saya adalah membeli kopi bu tumbas kopi niat saya bukan memandang ibu niat saya bukan memandang mbak tapi niat saya adalah tumbas kopi tumbas goreng gorengan secara tidak sengaja saya melihat wajah jendengan nomor tiga nopok persaksian ng pengadilan nomor empat adalah pengobatan selain itu memandang yang bukan mahrum ha haram menggok ini diniati tolabul ilmi mandang wajah ulin mandang raini ulin diniati tolabul ilmi kemudian ketemu nang kanak kanak orang sengaja itu diniati muam malah ini semua itu tergantung kalau ni niat ada zamaning cekelantangan singudu mahrum memandang wajahnya pun dihukum itu saat zamaning gue malah cekelantangan lepon-leponan cincin gari tipot yang foto yang war yang insta insta gerak itu namanya dosa yang dilegalkan orang tua ketularan dosa aneh kenapa membiarkan anak nadaram curang kemaksi ya tan tapi kebriwe saya tidak melarang lamaran monggo lamaran dekorasian monggo difoto monggo ramah salah awe tuker cincin 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 limang kilo yang ngono hadiah silakan tapi disayangkan adalah cekel-cekelantangan lepon-leponan cincin gari tipot foto di umber di media sosial itu budaya siapa kancing tapi orang ngajar kancing kayak kayak itu budaya orang mana budaya nesa sapa cekelantangan lembe lamaran cekelantangan leponan cincin gari tipot itu budayanya siapa budaya ini ngupinipin budaya ini siapa monggo tapi tidak mengajarkan hal itu ini ingin mengenal pelamaran silakan ibu ini cincin ini anak wadon ini anundro ibu armatur ya monggo monggo jadi calon mantuku sing apik yondro ibu insya Allah les cincin bleng cincin imitasi simbol ini hadiah silahkan yang disayangkan adalah cekelantangan berpegangan tangan di foto yang belum sah agama dan sah negara masya Allah bukan mahrum sekalipun dinikah juga tetap hukumnya bukan mahrum dalam hal ini adalah suami istri bersentuhan kulit budune batal seksalah paham mahrum dan muhrim mbak nekdi berkewong lanang mikir-mikir utuh muhrim utuh muhrim muhrim dan mahrum itu berbeda sayang kalau muhrim orang yang melakukan ihram haji dan umrah itu muhrim kalau mahrum adalah orang yang haram orang yang tidak boleh dinikah karena faktor keturunan nasab karena faktor sepersusuan dan faktor perkawinan penyebab adanya mahrum la nekmoni ne bukan mahrum berarti boleh dinikah berarti hukumnya adalah ajna biah orang lain pertanyaannya adalah nyentuh yang bukan mahrum budunya batal termasuk nyentuh bojo budune batal karena istri atau suami tetap dihukumi bukan mahrum karena suami atau istri boleh dinikah mulai dihukumi bukan mahrum atau orang lain karena bukan mahrum nyentuh mertua orang batal karena mertua adalah hakikatnya adalah orang tua kita mantu adalah anak kita mertua mantu hanyalah istilah saja hakikatnya mertua adalah orang tua kita dan mantu adalah anak anak kita dan sampai kapapun yang namanya mantu haram menikah dengan mertuanya mutlak tidak boleh nikah dengan mertuanya mahrum mulai mantu nyekl tangan ucawan nyenggol kulit seorang mertua tidak batal wudunya karena orang tua mertua adalah orang tua menikmari bojo malah batal karena bojo adalah bukan mahrum karena boleh dinikah istri kan boleh dinikah istri kan karena bisa dinikah maka diukumi bukan mahrum begitu tapi yang ingin mengat misalnya sholat sholat batal tapi yang ingin batal lihat tangan jarak jauh asik masyaallah ini luar biasa ini alun-alun kita mencik pelan-pelan ini masyaallah de de alif 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 alfin wicaksana bin babak andi yulianto calon anak-anak kita adik-adik kita di tritewetan anak-anak yang soleh salihah alim dan alimah Allahumma nadani bol al kalb mudayam bidah an nabi wa sal wa sal ala daha an nabi nabi nal muka nabi nal musyara qayal arabi qayal arabi sal ala nabi muhammad nadanya ros nadanya zing standar baik jakad duran oke laya sun allah hama Alhamdulillah 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 tershalatnya wajib, tershalatnya wajib mertua malah calon yang mati ini ada yang mati, orang yang ngimami shalat lalu kenapa anak mati mau dibawa kemana hubungan kita? gimana bonggi? iya kalau ini belum matur kali Pak Yayi Amir Pak Yayi mbocok ini gampang, mbocoknya gampang bu bonggung sikit mbocok bonggung tayang bonggung asal anak wali, ada saksi lorok, ada ijab, ada kubul syukur-syukur bayar mahar, syukur-syukur mau termahir mas perang-perang menik butuh ya di dol pemenangnya ingin masuk musim corona dol 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 ini ada wali nih, ada saksi lorok dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki saksi lorok singatil saya ada ijab kubul saya terima nikahnya kubil tuh nikah ha ha wadah suwi jabi lima timat sekur halan selesai bocok-bocok bocok pirang menit rampung sing anil adalah tanggung jawab bocok gampang-gampang mehari urusan larang-larang seperangkat Allah salah dibayar utang sah loh masih takut kenapa mahar utang apa sah masulin mahar utang nikahnya tetap lagi musim loh bu lagi musim mahar utang saya terima nikahnya Siti Binti Bumi dengan mas kawin seperangkat alat sholat jendengnya bisa seperangkat alat sholat berarti apa bapak ibu? masjid karpet jendengnya bisa seperangkat alat sholat masjid karpet karena mau kena kue alat sholat mau kena alat shol sholat saja ada alat shol perangkat alat sholat dan uang tunai 5 juta anak ibu ane umroh utang dibayar tunai sah sah nikahnya rampung kue sedati bojone bojo kue gampang sing angel sing kulo tereng mampu adalah pertanggung jawabannya dihadapan nih mertua bahkan dihadapan nih gusti Allah mula nih mertua yang baik nanti kemaring cak mantu nih eh mantu nih mantuku rungokno mas anak wadonku sapet cilik tak gulo wendah mangan tak pakani mangan tak golek sekolah tak biayani barang gede karyenak kue ngepet anak wadon gede orang gede nah ayu orang gawe ayu sing gawe ayu sing gawe gede adalah wong tu wane mangan tak pakani sekolah tak biayani kuliah tak ragati barang wis ayu kayak gede wis bagus ayu kayak gede cantik kayak gede diboyong dengan enaknya oleh kamu orang masalah ini tanggung jawab saya tidak masalah tapi mas saya cuma minta sama kamu kianak wadon barang dibojong nang kue diboyong nang kue dipanggung nang duru gunung orang papa dipanggung nang pinggir sekarang orang masalah anak wadon dimpanisitina sepisan orang papa mpanisitina pindu alhamdulillah pengtulu ya luar biasa tapi saya tidak menuntut hal-hal yang seperti itu yang lebih penting adalah anak wadon kudu dituduhna kelawan kue nang suargane gusti Allah tapi kalau anak wadon agamane terbengkalai pertama wong singar ngelandrat kue nang nerakani Allah aku mertuamu jajal nyungurung sangkup belum berani ilmunya belum matang jadi ini kawan bojo bojo ke gampang sing anil adalah pertanggung jawabannya kepriwan jagani atene sing wadon anil wong bojo penggarape wong loro diteternasiji anil ngepunggi penggarape wong loro nyung tukarup sing wadon tukarup kondati siji kayak ngapa anil-angil lu tereng mampu ngulai si ekois gulai si jeneng ibu bucak nom guys ekoisnya tinggi duur ekoisnya ya si nom urung bisa ngatur egois urung bisa ngatur at at urung bisa mapana at at ini perkaraan bojo gampang mbak ya ya amir puluh nyungun karopah amir masyarakat diwakena ini siap gampang bojo gampang sing anil saya belum punya ilmu gonjaga ni atene sing wadon gonjaga ni atene mer tua loh gonjaga ni atene keluargane sing wadon kudu bisa ngimbangi keluarga sing lanang keluarga sing wadon anil yang sulit adalah berbicara tentang rasa ngebungi rasa gue an anil banda jika menggolet rasa sing anil diko golet inilah karena saya belum mampu berkorok hati belum bisa menopo mapan-mapana atene menungsa sepadapadene menungsa saya belum mampu ilmu saya belum cukup nikah nanti dulu yang penting sekolah insyaallah rampung berkue sekolah maning rampung sekolah sekolah maning ya enggak mampu ini baru subuh masa orahan lho api ke mampu ini baru subuh aku besok mabak rejek mabak rejek alhamdulillah alhamdulillah bencerah keluargane kaya serang yang nge jendul sokowe wetan amin Allahumma ini kita nyun sarang-sarang ganti de alif alvin wijaksana bin bapak andi yulianto dan ibu inda novianti cucu dari bapak rusti ibu hartati hanya semoga menjadi anak yang soleh berbati pada orang tua dan keluarga berguna bagi bangsa negara dan agama amin amin ya rabbal bibarokatil fatihah a'udzubillahimina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim malikum iddin iya kan abuduwa iya kan astagin ihidina surat al-mustaqib surat alladzina alamda alihim al-khirin mahtubi alihim al-adhanin amin Allahumma sali ala Muhammad Allahumma sali ala Muhammad Allahumma sali ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tahrina wa mulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbana dhulamna anfusana wa ilam daghfir lana watarahamna lana kunanna minal khasirin rabbana hablana min azwajina wa dhuryatana qurra da'ayun wa ji'alil ilmundaqina imama rabbana hablana minas salihin rabbana hablana minas salihin rabbana hablana minas salihin allahumma inna as'aduka salamatan fiddinina wa afiatan fil jasadina wa barukatan firizkina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan gublal madina wa rahmatan indal madina wa maghfirotan ba'tal madina allahumma hablin alina fisakarat madina najatan minan nar wa rafang dal hisab ya rabbil mustafa baligh maqasidana wa ghefir lana ma 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 dha wa si'al karami ya ar rahman rahimin ya ar rahman rahimin ya ar rahman rahimin farij alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil fatihah audzubillahimina shaitan raja bismillah rahman alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim malikum iya kan audu iya kan astag alih dinas surat al-mustaqib surat al-ladhina ananta alihim al-ghir al-tabi alihim wal-adhan ya uh ya lal juh diwal karami ya oh ya lal juh diwal karami salu alal nabi muhammad bapak rusti bapak andi masyarakat tritipetan mbak Iyai Amir Abdullah yang saya hormati kepada panggapun dan hukum-hukum berteman barokah Allahumma tenawan wallahul muhafiq ila aqamim barik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri diwet u diwet u Terima kasih. 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 Terima kasih.